Erling Haaland sebenarnya nyaris bergabung dengan Manchester United. Tapi, sikap setengah mati manajemen setan merah membuat Haaland berpaling. Manchester United punya nilai plus untuk menggaet Haaland Januari lalu, karena dilatih oleh Gunnar Solskjaer yang merupakan striker legendaris Norwegia, yang diakini bisa membuat proses adaptasinya berjalan lancar. Apalagi, Solskjaer juga mantan rekan ayah Haaland, Alf Inge, di timnas. Namun, ketika Haaland kencang-kencangnya dikaitkan dengan MU, striker Red Bull Salzburg itu malah memilih pinangan Borussia Dortmund. Padahal, Dortmund sebenarnya masih punya Paco Alsacer sebagai penyerang utama dan performanya pun oke. Manchester United lebih butuh penyerang karena Marcus Rashford cedera, dan tidak ada pelapisnya saat itu. Sayangnya, sikap pelin-pelan manajemen MU membuat Haaland akhirnya berpaling ke Dortmund. Terlebih, Solskjaer saat itu tengah dispekulasikan masa depannya dan bisa saja berdampak negatif untuk Haaland, jika kompatriotnya itu jadi dipecat. Anda tidak akan pernah tahu seperti apa karirnya jika pindah ke klub lain, ujar Alf Inge kepada TV2. Kita tidak akan pernah mendapat jawabannya, tapi kami sangat senang dengan klubnya saat ini. Anda harus pindah klub ke yang benar-benar menginginkanmu, bukan cuma pelatihnya. Saya pikir itu yang paling penting, lalu kita lihat juga bagaimana klub itu berjalan selama 5-10 tahun terakhir dan tujuan mereka. Ya, seperti yang kita tahu, Manchester United sekarang bukanlah Manchester United yang dulu. Beberapa tahun belakangan, Manchester United saat ini berada di papan tengah Premier League dan tidak bermain di Liga Champions Eropa. Manchester United seharusnya kecewa terhadap gagalnya transfer Haaland, karena performa Haaland di Dortmund bisa dibilang sangatlah luar biasa. Terima kasih sudah menonton!